Selamat sore semua Bapak Ibu, semuanya. Senang bisa bertemu, dan kita nanti akan membahas hal yang sangat menarik yang lagi banyak dibicarakan. Selain melalui platform Zoom ini, kita juga akan disiarkan melalui Radio Elisa. Saya menyapa bagi pendengar atau sahabat Elisa yang sudah tune in di Radio Elisa sore hari ini untuk mengikuti acara Zoom Bincang-Bincang Keluarga dan Pendidikan. Mohon Bu Eni bisa dimatikan dulu. Bincang-Bincang Keluarga dan Pendidikan, yaitu tentang sekolah online bikin stres. Karena ada beberapa yang stres, mungkin juga ada beberapa yang enggak, tetapi kita akan soroti di bagian itu. Kenapa sampai bikin stres dan bahkan berdampaknya sangat-sangat luas sekali, dan akhirnya nanti kita akan lihat mungkin penyebabnya atau solusinya. Di sini sudah ada Mr. Edward Cahyono, nanti akan saya bacakan, tentang profil beliau, juga ada Mr. Dewo sebagai masalah kepala sekolah, dan Ibu Heni sebagai orang tua, salah satu murid. Ini semuanya stres enggak ini, kira-kira, para narasumber? Oke, enggak ya, sedikit. Baik, nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh. Ibu Susi, kelihatannya audionya belum terkonek, kita masih menunggu. Selamat datang bagi Ibu Endah. Ibu Endah yang beberapa minggu yang lalu menjadi narasumber kita untuk berbicara tentang UMKM. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat berkati, Ibu. Selamat sore. Selain melalui Radio Elisa, juga disiarkan melalui YouTube channel Gereja Betani Indonesia Salatiga. Ini supaya diketahui oleh kita semua yang ada di platform ini. Juga di Facebook fanpage Gereja Betani Indonesia Salatiga. Baik, sekarang sudah tepat jam 6.30. Kita akan mulai acara ini. Saya persilahkan terlebih dahulu untuk Pak Henki untuk bisa membuka acara ini dengan doa. Silahkan, Pak Henki. Yuk, kita berdoa dulu. Terima kasih untuk sore yang baik ini di mana kau sudah mengumpulkan kami untuk kami boleh berbagi pengalaman, pengetahuan mengenai bagaimana kami sebagai orang tua, keluarga, bahkan kami sebagai insan pendidik, kami bisa menghantarkan anak-anak kami, khususnya di dalam masuk di new normal, yaitu melalui sekolah jarak jauh atau secara online ini. Kami tahu ada banyak kesulitan, ada banyak ketidakpahaman, tapi kami percaya Tuhan melalui sikap hati yang benar untuk kami boleh terus belajar dan mencari tahu. satu kali kami akan melihat bahwa apa yang kami jalani itu sangat berguna dan bermanfaat bagi anak-anak kami. terima kasih Tuhan yang akan mengucapkan muah tempat cara ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Enggi untuk doanya. Mungkin ada sedikit gangguan karena mungkin hujan, tetapi saya rasa semua yang ada di platform ini bisa mendengar jelas suara saya, kalau bisa mendengar jelas suaranya boleh angkat jempolnya supaya saya bisa memastikan. Oke, terima kasih. Baik, sekali lagi selamat datang Bapak Ibu di acara Zoom Bincang Pendidikan yang mengambil tema sekolah online bikin stres. Benar nggak sih? Oke, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa slide yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu terlebih dahulu, yaitu tentang tema, seputar tema ini yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi ini untuk mendahulunya, untuk mengantarnya saja. Baik, saya akan sampaikan yang pertama adalah karena saya juga membantu host untuk mengadmit. Host bisa bantu saya untuk membantu admit. Baik. Oke. Saya coba untuk menyampaikan aturan dulu terlebih pertama. aturan untuk peraturan kita peraturan ringan kok ya. Jadi, yang pertama dihimbau, dihimbau untuk Bapak Ibu bisa tetap on cam kamera, namun bila sinyal buruk boleh silakan saudara matikan kamera dan tetap bisa menyima kami. Supaya kalau on cam juga lebih enak. yang kedua, mohon speaker di-mute saat narasumber menyampaikan pemaparannya, supaya tidak terganggu dengan suara yang lain. Dan kemudian, yang ketiga, jika ingin bertanya, silakan yang ada di platform Zoom ini, bisa pencet tombol wave hand, nanti kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk pertanyaan tersebut, kami berikan waktu untuk bertanya. Kemudian yang keempat, bagi yang mengikuti melalui platform yang lain seperti YouTube maupun Facebook, bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar. Nanti akan ada admin yang membantu untuk menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu. atau pendapat juga boleh. Dan yang kelima, bagi pendengar Elisa yang mengikuti melalui radio, bisa menuliskan pertanyaan melalui WA Elisa FM di nomor 081-576-02662. Sekali lagi, 0815-7602 081-5662. Oke ya? Baik. Saya coba menampilkan di screen, apakah sudah tertampil di screen tentang apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya mau bertanya, kalau memang sudah, tolong saya kasih jempolnya, karena saya menghadap satu kamera saja ini. Adakah sudah saya coba untuk men-share apakah sudah ada sharing saya di grup? Sudah? Tolong saya dibantu dengan jempolnya, diangkat. Oh, sudah ya. Baik. Yang pertama ini adalah sebuah fakta yang saya ambil dari beberapa berita yang terkait dengan sekolah online bikin stres di tema kita. yang pertama ini ada berita pada sekitar bulan-bulan beberapa bulan yang lalu. Siswi SMA bunuh diri karena beban tugas daring Dinas Pendidikan Evaluasi Sistem Belajar Online. Ini terjadi di Goa, Sulawesi Selatan. Seorang siswi di sebuah SMA. Yang di bawahnya itu adalah siswi di sebuah Madrasah Sanawiyah setara dengan SMP, berarti usia belasan tahun juga di bawah 15 tahun. Itu ditarahkan Kalimantan Utara. Itu ada siswi yang bunuh diri. KPAI menyebutkan bahwa siswi tersebut diduga banyak tugas selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Ini kabar-kabar yang ada di media, yang tersebar di media. Kemudian yang paling baru kemarin adalah yang ini. Tentang seorang anak bernama Annabelle Karenina Gunardi. Usianya masih 12 tahun. Memilih untuk bunuh diri. Alasannya adalah sekolah dering juga. Tapi ini ada masalah juga dengan orang tuanya. Karena di postingan dia sebelumnya, bisa kita lihat dia berkata demikian. Dia curhat. Curhatnya dia curhatnya ke close friend. Jadi tidak semua orang dia memiliki close friend. Mungkin orang tuanya juga enggak ada di sini. Curhatannya dia enggak tahu. Dia batas hanya teman dekatnya saja. It's funny knowing my parents think of me as this robot that they can just design. Dia merasa orang tuaku memperlakukan aku seperti robot yang disen sesuai kemauan dia saja. Robot that doesn't have feelings. Robot yang enggak punya perasaan. Robot that doesn't have such things called mental health. But this stupid robot can make a lot of mistakes. Jadi agak kecewa rupanya karena ada tekanan dari orang tuanya. Kenapa? Kita enggak tahu tapi ternyata ada postingan kelanjutnya yang mengatakan salah satu orang tua dari teman Annabelle ini menulis demikian. Buat teman-teman semua please jaga anak-anak kita baik-baik kasih mereka perhatian lebih minimal mendengarkan bila mereka ada keluhan dan sebisa mungkin bantu cari jalan keluar jika mereka ada masalah. Kemarin teman satu angkatannya Angel ini orang tuanya Angel dia bercerita ditemukan bunuh diri namanya Annabelle kelas 7 berarti masih sangat mudah keterangan yang didapat kesulitan dalam tugas dan pelajaran online namun nampaknya bingung enggak ada yang bantu kasihan ini adalah postingan-postingan yang saya dapatkan melalui media dan yang satu lagi kalau tadi anak-anaknya yang stres kemudian melakukan bunuh diri siswanya ini yang lebih miris terjadi di Lebak di Banten seorang bocah SD tewas di tangan orang tuanya sendiri gara-gara susah belajar online akhirnya orang tuanya memukul sampai anaknya meninggal dan dikuburkan tanpa sementauan orang dan akhirnya terungkapi kasus-kasus kriminal oke saya berhenti di sini dulu itu semua adalah yang terpapar di media jadi betapa ada tekanan yang terjadi pada anak-anak yang mengikuti sekolah dering maupun orang tua yang mengikuti sekolah dering untuk yang pertama saya ingin bertanya kepada orang tua terlebih dahulu ya bisa begitu silahkan ya pertama-tama sih pas pandemi awal ya Maret itu anak saya masih TK pertama-tama kan doanya santai yang mikirnya biarinlah anak TK pokoknya cuma bermain aja saya mikirnya tak bawa santai paling kan mikirnya pandemi hanya dua bulan, tiga bulan gak mikir sampai sejauh bulan ini habis itu anak saya masuk SD masuk SD saat TK dia belum melancar baca belum melancar baca pertama awal-awalnya harus nemenin karena memang karena dia kesulitan baca orang tua harus nampingi nampingi sehari, dua hari apakah saya yang kurang dengar karena putus-putus ataukah yang lain bisa mbak oke saya ada masalah setelah anaknya SD dia gak bisa peta pusing nih jadinya saya mikirnya gurunya ngajar anaknya suruh baca dia ngirim apa di laptopnya lalu di bukunya terus kalau gak didampingi dia gak bisa juga sebenarnya saya nyuruh anak saya yang atasnya lagi yang SMA pokoknya kita orang tua orang tua kuno gitu loh masih orang tua kuno dapetek juga gak ngerti sih gimana ngoperasiin laptop gimana masih gak bisa akhirnya saya pasangin ke anak saya yang nomor dua udah nih sama kamu aja saya berpikir dia akan bisa sama Cici tapi kenyataannya kalau anak SMA segitu terus ngajarin anak kecil dia mana mau dia cuma nyalain laptop adiknya dibuduin udah diem adiknya mau ngapa-ngapain kan dia juga gak peduli dia juga sekolah online juga kan sama akhirnya aduh pikiran juga ini anak gak bisa baca setiap hari sekolah online burunya ngasih tugas sempat pusing juga padahal kan saya juga kerja kan maksudnya saya juga ada tugas lain saya gak harus nungguin itu tiap hari ngajarin dia tambah gak bisa tambah gak bisa ini saya mikirnya aduh lama-lama nih anakku jadi sasaran samsar juga nih ngajarin misal ngajarin matematika ini tambah ini kita kan gak bisa kita bukan profesional pendidik jadi kita gak punya basic untuk ngajarin dia kan jadi apa yang diajarkan guru kadang beda dengan apa yang kita ajarkan jadi anak udah gak bisa baca dia sekolahnya online dia merhatiin apa enggak kan juga kita gak ngerti kan kadang saya tinggal juga gurunya ngajar dia gelesotan di kursi dia malah nyanyi apa nih gak mungkin dia bisa konsen gitu loh terus rasanya aduh ini gimana sih sekolahnya tiap pagi rasanya aduh mau ini tapi masih saya masih bersyukur juga sih kadang sekolah ngasih tugas ngumpulinnya jam berapa gitu tapi kan pas ngajarinya itu cara saya dengan cara gunnya udah beda ini yang jadi rasanya aduh ini emang anakku gak bisa ya saya cari guru les tuh cari guru les cari guru les tapi kan tetap saya nyarinya untuk belajar baca tulis dulu karena saya masih kelas satu baca tulis sedangkan untuk saya mengajari bidang studi lain saya juga gak gak ngarepkan yang nomor satu fokus saya bisa baca tulis otomatis semua pelajaran saya yang harus ngajarin kan pusing juga pelajarannya udah beda-beda susah ini ini terus bisa kasih anak-anaknya oke ibu Heni ini adalah seorang ibu yang memiliki anak masih SD dan baru bisa belajar bahasa tulis dan harus mengikuti sekolah online dulu-dulu masih offline biasanya kan guru yang ngajari baca tulis kalau guru itu biasanya lebih sabar dan anak lebih nurut tetapi kalau orang tua yang ngajar biasanya kita tuh gak sabaran jujur sebagai orang tua dan anak biasanya lebih berani melawan dan ini yang kemudian membuat orang tua stres dan akhirnya membuat tekanan gitu ya bener gak Bu Heni itu yang dilakukan dan anak semakin stres kalau dimarahin bener kalau diajarin semakin kita menekan semakin dia gak bisa padahal kalau kalau kita mikirnya ah ini pelajaran gampang kan gitu itu gampang tapi itu bukan menurut kita tapi kadang kita kan orang tua apalagi kalau saya udah umur segini punya anak kecil kan rasanya udah gak telaten sedangkan kakak-kakaknya udah kuliah udah bisa mandiri saya ngajarin anak segini itu rasanya aduh bener-bener saya ini ini susah banget maksudnya kalau dulu pas kakaknya masih SD gitu kan saya masih telaten masih muda masih punya energi kalau segini ini rasanya udah gak sabar kurang sabar mungkin ya udah pikirannya beda satu pertanyaan lagi satu pertanyaan lagi yang tadi ya sabar hal yang baru yang membuat tekanan dan sebagainya dan akhirnya ngajar gak sabar oke satu pertanyaan lagi pada waktu awal-awal sekolah online ini apakah sempat kepikiran sebagai orang tua mikirnya gini ini kita ini bayar sekolah tetap full malah nambah lagi beban biaya untuk apa namanya kuota dan yang ngajari kok malah orang tua ini gurunya ngapain bener lah kita awal-awal kan juga mikirnya gitu tapi mikir lagi kok masih susah ya tambah susah loh mister kan kita ini udah kerja kerja cari uang buat bayar SPP tapi kita masih direpotkan dengan ngajari anak padahal ngajari anak itu susah loh maksudnya saya makanya salut sama mister sama miss tuh ngajarinya luar biasa saya suruh kayak gitu tuh gak bisa makanya awal-awal sempatnya rasanya gini ya maksudnya kita juga udah berkorban kita kerja saat pandemi begini kan cari uang cari uang juga susah nih saya merasa yaudah buat sekolah anak gak apa-apa tapi kok saya tambah bukan merasa sah beban saya tambah ringan tapi rasanya tambah berat lagi mengajarin anak awal-awal awal-awal dan ada kemarahan yang dilambiaskan ke guru ada gak dalam hati walaupun tidak disampaikan ada kemarahan ada kecewaan yang dipendam di hati yang kearahnya ke guru sebenarnya sih sebenarnya sih ada oh jujur ya enggak ada tapi saya mikirnya gini ini semasa ini juga susah maksudnya kalau kalau saya misalnya mikirnya ah gak mau aku minta keringanan 50% emang guru mau juga 50% kan gak bisa maksudnya memang lagi ini saat ini susah semua saya juga mikirnya guru juga susah orang tua juga susah sama-sama lah kita sama-sama susah semua saya gak mau terus akhirnya saya juga mikirnya kita gak punya tahun jahat maksudnya saya juga punya pegawai kan saya juga harus membayar pegawai saya sekolah pun juga gitu masa waktu pandemi gini guru-gurunya harus dikeluarin karena tidak bisa membayar guru-guru kan gak mungkin mister jadi kan tetap harus ada dana untuk membayar guru ya udahlah saya tetap ini support aja mikirnya oke oke terima kasih benny untuk curhatannya kami beri media untuk curcal silahkan oke saya akan berlari ke ini ada mister dewa saya lupa maaf saya lupa memperkenalkan ada mister dewa sebagai wakil kepala sekolah yang kebetulan anaknya buhenny sekolah di sekolah anak terang walaupun beda mister dewa di SMP buhenny ada di SD ya oke dan juga nanti ada mister Edward cahyono beliau adalah international administration untuk GAA mister ya global accreditation association itu seperti badan akreditasi khusus untuk sekolah-sekolah kristen tetapi nasional ya skupnya kemudian sebagai founder step mister ya founder step school of the extraordinary people jadi orang-orang yang extraordinary gitu ya nanti saya akan tanyakan nanti pas apa namanya pas di waktunya untuk mister ya extraordinary nya dimana kemudian sebagai international head pimpinan secara internasional agape training academy Indonesia ini pusatnya di Singapura ya mister ya oke kemudian juga sebagai training and program manager di agape group holding Singapura jadi banyak jadi lihat dari itunya saja saya gak usah bacakan secara komplit CV-nya saya yakin ini sudah sangat capable untuk bisa menjelaskan tentang filosofi sekolah online nanti ya itu nanti bagiannya mister saya kayak mister dewa dulu tapi saya sebelumnya mau menyampaikan dulu satu slide ini mister dewa ini sangat mengganggu saya dan ini pernah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu slide-nya ini slide-nya adalah hal hal seorang sudah tersiar belum ya sudah ya ini ibu-ibu pernah menyampaikan di youtube pribadinya video ini menjadi viral sekali dia ngomong pusing mendampingi anak sekolah online ya ini viral ada mak-mak curhat dan sampai ditanggapi banyak orang karena yang menonton hampir hampir mencapai 1 juta viewers karena ini dia ungkapkan semua kemarahan kejengkelannya dan salah satu kejengkelannya adalah kepada sekolah kepada guru terutama kita ini ngajarin anak kita jadi stres dan sebagainya sementara guru kerjanya apa kita bayar full dan semuanya full dan semuanya full ini ya ini salah satu curhatan yang mungkin kalau Bu Heni tadi masih sopan sekali ini ada mak-mak yang ngomong vulgar saya mau menanyakan kepada Mr. Dewo sekarang apakah betul di dalam rangka sekolah online ini guru-guru nyantai silahkan Mr. Dewo ini silahkan atau guru-guru juga stres silahkan terima kasih Mr. Satri atas pertanyaannya jadi sebelumnya disini saya akan mewakili kali tadi mewakili aspirasi dari para orang tua disini saya mewakili aspirasi dari para guru tapi perlu digarisbawai bahwa apa yang mungkin saya sampaikan disini ini tidak bisa menggambarkan apa yang terjadi di Indonesia secara umumnya secara globalnya seperti itu karena mungkin ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh mereka yang bukan praktisi pendidikan bahwa disini guru dan juga pihak sekolah itu mereka itu diberi kebebasan sebenarnya oleh dari kemendikbud dari pemerintah pusat untuk bagaimana mereka itu mengelola mengelola sekolah online-nya kemudian kalau tadi saya melihat banyak sekali peristiwa peristiwa yang apa peristiwa yang menyebabkan anak stres dan lain sebagainya itu mungkin kalau boleh saya kalau boleh saya apa klarifikasi bahwa itu jangan dijadikan itu sebagai tolak ukur bagaimana bagaimana kondisi pendidikan Indonesia pada saat ini pada umumnya karena itu mungkin bisa juga merupakan oknum oknum semualah maksud saya skopnya itu mungkin bisa lebih kecil tetapi karena kekuatan media media sosial yang zaman sekarang itu sangat mengerikan pesatnya jadi itu bisa dibuat seolah-olah bahwa itu merupakan kondisi sekolah Indonesia pada umumnya kurang lebih seperti itu kemudian yang mau saya sampaikan lagi bahwa disini guru dan disini karena saya juga posisinya sebagai guru dan juga sebagai orang tua jadi saya usah untuk tidak memberikan pendapat yang terlalu ke kanan karena saya juga mengalami posisi sebagai guru dan juga kalau di rumah saya juga sebagai orang tua anak saya kelas 4 SD dan saya kurang lebih merasakan apa yang tadi dikatakan oleh Mem ini tadi tapi disini guru kalau disini saya sebagai guru guru itu pekerjaannya tidak meringan jadi tidak menjadi lebih ringan dari sebelumnya malah kalau boleh saya katakan guru itu menjadi lebih berat pekerjaannya selama masa pandemi ini karena yang pertama adalah seperti ini mungkin kita bagi guru-guru yang sudah berpengalaman kurang lebih 15 tahun 20 tahun atau bahkan lebih dari 20 tahun mereka mungkin sudah terbiasa membentuk pola pengajaran pola pengajaran yang stagnan kalau boleh saya katakan jadi mungkin ada setiap tahunnya itu akan seperti ini kalaupun ada fluktuasinya itu tidak akan terlalu tidak akan terlalu tidak akan terlalu naik turun jadi maksudnya pengajaran itu seperti ini mungkin hanya ada oh inovasi tapi tidak akan terlalu tidak akan terlalu gravitnya itu tidak akan terlalu condong ke atas atau ke bawah tetapi itu pun juga yang saya alami jadi saya sudah mengajar itu sejak tahun 2012 tapi yang dikatakan Meme ini anaknya yang sudah kuliah itu dulu adalah murid pertama saya waktu masih kelas 6 SD sekarang sudah kuliah semester tahun pertama kalau tidak salah tahun pertama atau tahun kedua tahun kedua sudah terlihat sekali tua jadi dulu ketemu anaknya itu waktu kelas 6 SD sekarang sudah kuliah tahun kedua dan itu mungkin selama saya pun menyadari guru mungkin saya juga bisa menjadi gambaran guru pada umumnya itu mungkin guru itu sudah terus berada di zona nyaman jadi mereka yang sudah mengajar tahun pertama tahun kedua mungkin masih sangat belum menemukan pakem mengajarnya itu seperti apa pola saya itu guru yang seperti apa karena guru itu juga pola pengajarannya itu berbeda-beda sama mungkin seperti praktisi yang di lain misalnya pekerjaan yang lain mungkin mereka juga sama-sama dokter tapi pendekatannya dengan pasien berbeda guru pun juga demikian guru yang sudah terbiasa sudah terbiasa seperti ini tiba-tiba karena ada corona maka dia itu diwajibkan atau diharuskan sadar bahwa kita itu tidak bisa terus menerus menjadi guru yang selalu berada di zona nyaman kalau khusus untuk sekolah saya dan juga teman-teman saya teman-teman saya baik dari yang TK sampai yang SMP kebetulan saya merupakan bagian dari sekolah anak terang yang dari TK dan juga SMP saya itu melihat kerja keras yang luar biasa dari teman-teman khususnya karena tadi itu kami juga merasa ini ya sepenanggungan dengan orang tua kami juga merasa sepenanggungan dengan orang tua bagaimana orang tua itu mungkin ada yang pernah berpikir ini sekolah ini sekolah online kita kan tidak tetap muka dan keadaan kita juga harus mendampingi kita harus mendampingi buah hati kita buah hati kita anak-anak kita kenapa kita harus membayar full mungkin itu ada beberapa yang menjadi ganjalan dari orang tua dan karena atas kesadaran itu maka guru khususnya sekolah yang sadar akan hal tersebut bahwa sumbangsi orang tua itu luar biasa juga dukungan dari orang tua itu masih tetap luar biasa bagi sekolah maka kami itu juga berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi ekspektasi orang tua dan seminimal mungkin memberatkan orang tua itu yang kami yang kami alami jadi kami tidak hanya kami tidak hanya menyiapkan materi seperti biasa kalau biasanya mungkin guru yang konvensional menyiapkan materi pakai papan tulis sudah selesai sekarang kami itu harus memikirkan caranya bagaimana bagaimana bisa menyampaikan itu secara interaktif secara interaktif perlu saya garis bawah bahwa sekolah anak terang itu adalah salah satu sekolah yang tidak hanya sekedar memberikan tugas kemudian komunikasinya itu tidak hanya berjalan satu arah mungkin tadi beberapa kasus yang ada di media itu saya kurang mendalami beritanya saya kurang tahu beritanya secara mendetail tapi kemungkinan itu adalah kemungkinan itu adalah sekolah-sekolah yang hanya komunikasinya itu berjalan satu arah saya ada beberapa sekolah ini sekali lagi gambaran di satu atau dua sekolah itu tidak bisa menggambarkan gambaran pendidikan Indonesia itu secara umum karena sekali lagi apa ya unik ya sekolah itu unik ya pendekatannya dengan anak itu unik dan mereka itu sekali lagi diberi kebebasan oleh kemedikbud untuk mengatasi untuk mengatasi pandemi ini tergantung dari tergantung dari apa kestarsediaan sarana-prasarana khususnya kemudian juga nanti bagaimana guru-gurunya apakah mereka bisa mengkomunikasikannya dan yang terakhir adalah bagaimana peserta didiknya apakah mereka itu mohon maaf mampu jika mereka itu harus setiap hari itu bertemu lewat tetap muka seperti ini atau mereka itu karena keterbatasan sinyal mungkin atau kota meskipun sekarang ada bantuan kota dari pemerintah saya juga sudah menerima ngomong-ngomong itu ada bantuan pemerintah itu sebenarnya sangat suportif dan sangat membebaskan kita jadi sekali lagi itu adalah apa yang terjadi itu mungkin bisa saja itu hanya oknum sekolah saja tidak bisa kita sama ratakan seperti itu tapi sekali lagi bahwa sekolah yang benar-benar memiliki kesadaran mereka itu juga tahu bahwa peran orang itu luar biasa dan sebisa mungkin kami itu melipat gendakan workload kami atau beban tugas kami itu supaya kami itu bisa menyampaikan pendidikan itu yang semaksimal mungkin tidak hanya secara konvensional sebagai contoh kalau biasanya saya ini suka saya ini suka ini ya kalau mungkin anak-anak anak-anak yang di SMP atau dulu yang pernah saya ajar waktu saya SD itu tahu kalau saya itu suka pembelajaran di luar kelas karena saya itu cukup bosan ya kalau di kelas hanya menjelaskan dan lain sebagainya saya suka kalau saya itu pergi misalnya etika wawancara untuk anak itu saya ajak mereka untuk wawancara langsung ke tempat-tempat yang ke tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya ke sawah atau kemana tapi apakah itu mungkin dilaksanakan seperti ini saya yang sudah terbiasa melakukan itu bagaimanapun juga harus putar otak supaya saya itu tetap bisa menyampaikan materi materi tetapi dengan dengan cara yang lebih lebih bisa disampaikan melalui pertemuan daring seperti ini jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan pekerjaan guru itu juga jauh lebih berat ya ketimbang ketimbang kita itu sekolah sekolah yang tatap beba seperti biasa mungkin itu oke mister saya menangkap apa yang disampaikan dan kami setuju bahwa apa yang terjadi kasus-kasus tadi yang saya sampaikan saya ungkap ke atas itu memang saya pakai sebagai sebuah entry point untuk kita bicarakan tentang hal ini karena faktanya ada orang-orang yang mengalami hal itu dan terjadi tetapi itu saya setuju bukan sebagai gambaran umum dari pendidikan Indonesia kita setuju semua pastinya dan yang kedua guru-guru ternyata di dalam kondisi seperti ini jauh lebih harus mutar otak tadi istilahnya istir dewa harus mutar otak bagaimana tetap menyajikan pelajaran tetap dengan cara yang menarik tetapi di dalam segala keterbatasan tidak bisa tatap muka yang dibatasi oleh hanya teknologi apa namanya informasi ini jadi tidak bisa bersentuhan atau tatap muka ya sore ini ini just information aja karena ini bincang-bincang sore ini pun saya sedang membantu anak saya untuk presentasi mengenai semut ini tugas dari Mr. Dewo nih semut bagaimana harus mempresentasikan semut harus cari semut moto semut dan sebagainya tetap aktif anaknya dan besok harus dikumpulkan sebelum jam 12 ini habis selesai acara saya sibuk ini sama anak saya gak apa-apa tetapi saya juga enjoy lepas dari itu guru ternyata lebih berat harus membuat presentasi harus menyiapkan suatu materi yang gimana anak tetap bisa enjoy tidak bosan tetapi saya sadari ini gak mudah ini gak mudah jadi guru pun jadi ini sekolahnya tetap jalan guru tetap masuk sesuai jam kerja biasa atau gimana guru tetap masuk sesuai jam kerja biasa kemudian untuk pertemuannya tidak ada yang kami tidak ada yang kami potong pun demikian karena saya mengurus kurikulum juga untuk yang SMP anak terang karena itu saya tahu bahwa kurikulumnya itu tidak disederhanakan sama sekali jadi kami tetap berupaya ini juga termasuk itu ya ada ada mandat juga dari Bapak Menteri Pendidikan kita Bapak Nadi Makarim bahwa sebisa mungkin itu sebisa mungkin itu kurikulumnya itu kurikulumnya itu disederhanakan jadi yang semula misalnya bahasa Indonesia ya khususnya yang saya ajarkan yang saya tahu karena dalam itu ada satu setahun ajaran itu ada delapan bab itu dipotong saja mungkin jadi berapa bab saja nah itu sekali lagi sekolah itu diberi kebebasan tapi sekali lagi karena saya mempertimbangkan apa ya saya mempertimbangkan substansi pendidikannya kemudian nanti saya juga mempertimbangkan bagaimana kesiapan anak-anaknya sarana-prasaranannya sehingga kami putuskan bahwa kurikulumnya tetap sas pendidikan yang ada di sekolah kami itu tujuan kami baik berarti tidak ada kesibukannya tetap bahkan nambah ya berarti ya jam kerjanya juga tetap kesibukannya nambah oke kita bisa melihat gambaran ya bagi Bapak Ibu semuanya baik yang di semua platform yang ada kalau Bapak Ibu mulai muncul pertanyaan ini tadi ada dari Ibu Henny sebagai orang tua menyatakan kondisinya terus Mr. Dewo sebagai pendidik mewakili pendidik menyatakan tentang kondisi guru-guru saudara bisa siapkan pertanyaan mulai sekarang tapi sebelumnya saya mau masuk dulu ke Mr. Edward sekarang ya ya Mr. Edward ini yang saya tadi sebutkan tentang bukan hanya sekedar pemerhati pendidikan tetapi terjun langsung di dunia pendidikan dan bahkan pendidikan internasional tentunya yang namanya sekolah daring atau online ini sudah lama sebelum masa pandemi sudah ada inti dari sekolah online itu apa sih dan kenapa kok di Indonesia ada ada beberapa kasus yang tadi saya sebutkan itu penyebabnya apa nanti kita akan bahas ini dulu dari sisi pendidikan oke saya stop dulu Bapak Ibu nanti kita tidak tertutup kemungkinan bukan hanya dari satu sisi kita akan tanya atau bahas tetapi juga dari sisi keluarga juga karena tadi nyangkutnya bukan masalah pendidikan saja tapi ini sangat berkaitan dengan pola asuh di keluarga silahkan Mr. Edward ya terima kasih Mr. Satrio jadi kalau boleh saya mendahului dengan satu pendapat sebenarnya apa yang kita alami dalam pandemi ini sebenarnya lebih dari sekedar sekolah online karena setuju dengan Mr. Satrio bahwa sekolah online sebenarnya sudah ada jauh sebelum masa pandemi jadi pembelajaran jarak jauh itu sudah ada jauh sebelum kita masuk ke pandemi ini bedanya apa bedanya adalah pendidik pada umumnya ketika menyelenggarakan sekolah online itu masih dalam yang kita namakan blended learning jadi pembelajarannya dicampur blended artinya ada online ada juga ketemu langsung jadi meskipun ini juga biasa online ini paling sering sebelum pandemi itu dilakukan untuk orang-orang dewasa jadi pertama kali itu banyakkan dikuliahan itu online itu ya zaman saya dulu kuliah yang gak terlalu lama sekitar belasan tahun yang lalu 10 tahun gitu ya itu sudah dialihkan ke online lecture meskipun tidak ada pandemi tidak ada apapun karena mereka mengerti bahwa learning must be anywhere anytime gitu ya kalau bisa akses untuk pembelajaran itu bisa dimana saja kapanpun gitu nah tapi tetap ada tetap muka tetap ada blended learning tadi tetap ada interaksi yang kita hadapi di masa pandemi ini sungguh memang sangat mengejutkan jadi saya rasa kita juga perlu mengakui bahwa ini situasi yang tidak ideal itu dulu yang kita perlu garis bawahi jadi dengan itu kita bisa sesuaikan ekspektasi kita supaya kita menganggap ini situasi dalam tanda kutip gitu ya kalau saya boleh masuk ke dalam satu bahasa yang lebih sederhana mungkin ya ini situasi perang sebenarnya dalam arti ya secara logistik secara persiapan kita enggak enggak siap dengan semuanya ini orang tua harus menemani siswa dan lain sebagainya menemani anak itu tidak ada persiapan sebelumnya saya rasa kalau kita dikasih waktu 1-2 tahun gitu ya untuk menyiapkan untuk masa sekolah online yang dalam masa pandemi ini saya rasa kita akan bisa siap-siap paling tidak menyiapkan mental orang tua menyiapkan mental anak saya rasa itu penting nah kenapa saya bilang tentang mental karena pembelajaran itu tentang hubungan bukan hanya tentang pengetahuan dan lain sebagainya jadi bisa dibayangkan kalau yang ini mau mengomentari apa yang saya terlihat berusaha sampaikan ya kenapa kok sampai ada anak stress sekali sampai akhirnya bunuh diri dan bahkan orang tuanya juga seperti itu dan lain sebagainya saya rasa meskipun ini setuju dengan Mr. Dewo tadi disampaikan ini tidak bisa dijadikan normal tidak bisa dijadikan sesuatu yang normal mungkin ya perkecualian tapi mungkin tingkat stress itu bukan sesuatu yang perkecualian itu meningkat secara umum kenapa? karena kita belum belum disiapkan untuk masuk ke sini jadi secara mental belum siap nah tapi dalam hal ini saya rasa bagus terus kalau dari sekolah dan orang tua itu sama-sama melihat ini situasi perang ini situasi tidak ideal jadi kita satu tim jadi antara orang tua dan guru bagaimana kita sama-sama menghadapi ini karena disini bukan dua tim saya rasa ini yang sangat penting perlu dicatat orang tua bukan pihak yang menagi janjinya ke sekolah seharusnya seperti itu di masa pandemi atau tidak di masa pandemi tapi orang tua itu adalah pihak yang mempercayakan pendidikan kepada sekolah tidak melepaskan tapi mempercayakan artinya tanggung jawabnya harusnya ada juga di orang tua nah ketika tanggung jawab ini sudah didelegasikan ke sekolah dilaksanakan oleh sekolah peranannya tanggung jawabnya sebenarnya masih ada di orang tua nah tapi karena sebelum masa pandemi semuanya bisa berjalan dengan lancar nah peran ini bisa dimainkan dengan sangat baik oleh guru nah namun pada saat masa pandemi peran ini ya kita semua tahu tidak bisa dimainkan secara sedia kalah lah begitu ya saya bilang baik atau tidak nanti kita bisa masuk ke dalam situ lebih jauh tapi tidak bisa sesuai ekspektasi yang mula-mula jadi disini saya rasa paling bijak kita tidak saling menuduh artinya mana yang salah mana yang benar tapi kita satu tim mencari apa yang menjadi bagian kita kita bisa perankan apa nah kembali lagi sedikit ke filosofi sekolah online mungkin saya agak lebih mendasar lagi bukan hanya sekolah online tetapi sekolah yang artinya filosofi dasar pendidikan yang nantinya kita bisa membangun filosofi sekolah online di atas itu mungkin saya berangkat sedikit dari sana kalau kita lihat zaman dahulu sebenarnya pendidikan itu masih sangat menghafal begitu ya dan masih sangat banyak rutinitasnya begitu ya tidak terlalu mengkombinasikan unsur kreativitas dan lain sebagainya dan lain sebagainya nah sekarang sudah ke arah sana nah tapi kalau boleh lihat sebenarnya keduanya ini meskipun menghafal atau rutinitas atau yang seperti apa itu yang dulu yang sekarang lebih kreativitas critical thinking berpikir kritis problem solving seperti itu saya rasa keduanya ini masih dalam konteks belajar jadi keduanya ini masih kenapa kok melakukan itu kenapa kok berpikir kritis saya mungkin ya gak bisa ketemukan jawaban yang langsung mendarat begitu dari kebanyakan sekolah nah yang sangat baik adalah ketika belajar itu ada di konteks bekerja jadi kalau ditanya kenapa kok belajar ini ya karena nantinya dipakai untuk bekerja bahkan sekarang pun itu dipakai untuk bekerja saya gak bilang bekerja harus menghasilkan uang gitu ya tapi bekerja untuk mengkontribusikan entah itu bantu orang tua entah itu mengkontribusikan apapun di masyarakat gitu ya yang artinya ada hal yang nyata yang dikontribusikan nah ini saya rasa baik sekali dimulai bahkan sejak dini bahkan sejak kecil nah saya lihat itu di backgroundnya Bu Henny begitu ya ada mungkin Bu Henny saya mungkin bisa tebak ini ya ini buka toko begitu ya Bu Henny ya nah jadi saya pikir bagus sekali kalau bahkan tadi di dalam doa saya sangat setuju dengan apa yang Pak Henny katakan bahwa Tuhan kita meminta kepada Tuhan satu mata yang bisa membuat kita melihat apa yang baik yang bisa muncul dari pandemi ini gitu ya nah salah satunya adalah anak-anak belajar dalam konteks bekerja jadi yang biasanya nggak pernah bantu mama karena sibuk kerjakan PR gitu ya nah sekarang bisa membantu mama tetapi dalam membantu mama itu belajar jadi jangan bantu-bantu saja terus nggak belajar tapi dalam bekerja itu belajar ya contohnya banyak bisa dalam memasak gitu ya tahu itu juga merebus air itu ada penguapan ada jangan sentuh kalau masak kita pakai apa ya bahasanya itu sutil mungkin ya sutil kayu gitu ya kenapa nggak pakai yang dari besi gitu ya yang semua pegangannya besi oh karena konduksi ini bisa mengantarkan panas nanti tangannya pasti terbakar gitu ya dan lain sebagainya jadi kalau misal berdagang misalnya di toko nah ini bisa belajar matematika juga di sana secara sederhana nah saya rasa orang tua mempunyai kesabaran lebih karena itu merupakan bidang mereka jadi saya lihat di sini kalau boleh saya geser sedikit mungkin ini filosofi sekolah bukan sekolah online lagi tapi sekolah masa pandemi begitu ya jadi mungkin bisa kita telusuri bagaimana anak-anak bisa belajar dalam konteks pekerja nah kalau dalam konteks pekerja ini unik unik ngikutin profesinya orang tuanya masing-masing nah disinilah peran guru bergeser menjadi fasilitator menjadi bolehlah dikatakan partner atau coachnya orang tua dan siswa untuk memastikan bahwa ada pembelajaran jadi jangan sampai anak itu cuma ngikut orang tua bekerja tanpa belajar sesuatu begitu nah ini nanti jadi abuse gitu ya kita jadi memperkerjakan anak kita ini nanti mereka nggak bisa nggak bertumbuh dalam pengetahuan keterampilan dan karakter disini saya melihat filosofinya seperti itu terima kasih kita ini seperti perang tapi nggak siap filosofinya ini memang sesuatu yang kita hadapi dan mau nggak mau harus kita hadapi bersama-sama seperti ini tapi tadi ditarik lebih dalam lagi bahwa itu sebagai sebuah filosofi dasar sekolah bahwa belajar itu bisa dilakukan sambil bekerja kalau di sekolah-sekolah ada PBL sangat terkait dengan itu project based learning jadi sekolah itu tidak hanya duduk mendengar materi seperti yang mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang ada di platform ini atau di platform lain yang seusia saya ini sekolah itu bagi kita konotasinya duduk mendengar menangkap dan nanti kalau ditanya jawab dan harus benar itu aja artinya sekolah itu harus sekaku itu tetapi ternyata filosofi dasar sekolah itu sudah mengembang sudah berkembang begitu luar biasa bahwa sekolah itu bisa dilakukan di mana saja tadi dikatakan dalam kondisi apa saja dan di mana saja bahkan bisa digabungkan di dalam sebuah aktivitas nah sekarang ini aktivitasnya adalah di rumah bersama orang tua jadi kreativitas tidak hanya dituntut kepada siapa namanya guru saja tetapi kepada orang tua juga untuk memberikan bobot pengetahuan di dalam sebuah aktivitas kebersamaan di rumah itu ya mister bekerja sambil belajar anak-anak harus nangkep belajar baik ini gambaran besarnya nanti kita akan lebih detailkan melalui pertanyaan-pertanyaan mister ini sudah ada beberapa pertanyaan yang apa namanya sudah disampaikan oleh beberapa peserta di sini Bapak Ibu di sini ada beberapa pertanyaan saya coba untuk sampaikan saya sudah catat sedikit tadi oke silahkan ini ada pertanyaan saya mohon untuk masuk ke pertanyaan tolong yang pertanyaan pertama dari Ibu Lina tadi dari Ibu Lina oke yang pertama itu pertanyaannya adalah maaf ini saya bertanya kenapa anak-anak kalau lihat video YouTube bahkan YouTube edukasi lebih betah dan konsen daripada anak-anak mendengar miss missnya melalui daring mungkin ya apa ada yang perlu diperbaiki atau gimana ini pertanyaan mau ditujukan kepada siapa atau siapa yang mau menjawab silahkan saya bukakan ini tentunya tidak saya sampaikan kepada Bu Heni ya tapi saya sampaikan kepada Mr. Edward terlebih dahulu nanti boleh ditambahi oleh Mr. Dewo silahkan ya kalau pendapat saya pastinya kembali ke personal guru masing-masing tapi perlu digarisbawahi bahwa untuk membuat sebuah konten di YouTube itu sangat berbeda dengan memfasilitasi pembelajaran secara umum jadi skill-skill yang dibutuhkan pun sangat jauh berbeda skill video editing saya rasa skill bagaimana suaranya itu ditangkap dengan jelas artinya ini sound sound engineering mungkin dasar-dasar mungkin juga perlu tahu gitu ya bagaimana kamera itu di ya bahasanya apa ya kameranya supaya nangkap juga lebih lebih interaktif lebih bagus yang melihat nggak bosen juga mungkin dari segi sound editing banyak sekali jadi kalau melihat video di YouTube saya rasa kita bisa belajar banyak dari sana tapi memang skill set atau rangkaian serangkaian keterampilan yang dibutuhkan itu berbeda sekali dengan apa yang biasanya dipunyai oleh guru ketika memfasilitasi pembelajaran secara langsung demikian sebaliknya YouTuber atau mungkin bahkan edukator yang lewat YouTube mungkin kalau ketemu langsung dengan siswa di kelas mungkin juga tidak semenarik guru-guru yang di kelas biasanya jadi mungkin itu jawaban sederhana saya seperti itu ini berarti ada sedikit sinyal nih guru-guru harus banyak belajar juga beban baru nih guru-guru jangan-jangan malah nambah stres nih harus belajar video editing sound editing tapi ada bagusnya juga ya kan ya ada bagusnya juga bagi guru-guru dalam masa seperti ini memiliki skill set yang lebih tinggi next level bagi guru-guru dalam hal dunia broadcast dan sebagainya ini masukan yang bagus juga saya setuju YouTuber kalau selalu masuk kelas mungkin tidak sehebat guru-guru oke silahkan kemudian mungkin ada beberapa hal yang saya akan tambahkan jadi saya setuju bahwa kalau anak itu melihat kenapa anak itu cenderung lebih suka melihat YouTube dan juga bahkan YouTube edukasi pun mereka itu tetap tertarik mungkin itu pertanyaannya tadi seperti itu karena kalau menurut saya apa yang saya alami juga saat saya itu mengobservasi anak saya anak saya jadi saya disini mencoba memposisikan diri juga sebagai orang tua jadi anak saya itu juga jauh lebih jauh lebih tertarik kalau melihat YouTube karena yang pertama untuk membuat satu video yang layak yang layak yang viewersnya banyak dan lain sebagainya yang disukai oleh orang itu membutuhkan waktu yang dalam jangka itu yang cukup lama khususnya video edukasi khususnya video edukasi jadi saya pernah membuat saya juga pernah ini sedikit sedikit menyimang jadi saya pernah juga diminta untuk menjadi satu tim satu tim yang untuk membuat video edukasi milik satu platform tertentu saya tidak usah sebutkan namanya dan itu untuk masa risetnya sendiri saja untuk untuk saya persiapan materi karena saya bagian materi persiapan materinya itu membutuhkan waktu 6 bulan persiapan materi membutuhkan 6 bulan kemudian baru baru masuk ke masa sunting masa editingnya itu saja 3 bulan oleh pusatnya sana kemudian masa koreksi lagi itu ada 3 bulan jadi kalau di total itu satu tahun itu untuk mempersiapkan materi ini untuk membuat platform youtube youtube edukasi itu tahun lalu saya pernah terlibat dalam proyek ini kemudian setelah itu setelah tugas saya selesai saya tidak terlalu karena saya ditugaskan untuk membuat materi saja tapi sejauh pengaruhan saya itu nanti akan naik lagi ke dapur dapur rekaman rekamannya pun berbeda yang pertama itu harus merekam merekam presenternya kalau mau menggunakan orang ditampilkan orang itu membutuhkan waktu berapa berapa bulan juga kemudian kemudian apa kemudian untuk suaranya juga apalagi belum lagi kalau animasi animasinya pun bukan sembarang animasi yang hanya piksel-piksel kotak-kotak seperti itu pasti yang membuat anak-anak tertarik itu adalah animasi yang luar biasa bagusnya dan kenapa kalau boleh saya kalau boleh saya apa kalau boleh saya sebutkan satu merek yang terkenal ruang guru katakanlah ruang guru itu sekarang itu naik down sekali kenapa seperti itu kenapa banyak orang tua yang berpikir bahwa anak saya itu jauh lebih muda itu belajar dengan ruang guru dan lain sebagainya karena ruang guru itu sudah hadir sebelum masa pandemi mereka itu sudah siap terlebih dahulu dan karena ada pandemi ini ini sama seperti platform yang kita pakai sekarang Zoom kemudian ada Google Meet dulu intensitas penggunaan platform-platform seperti itu yang berbasis daring itu tidak terlalu se-extrem sekarang ya penggunaannya contoh kasus Zoom tiba-tiba Zoom itu naik sahamnya juga naik kalau Minister Satrio dan Bapak-Ibu sekalian itu itu kalau bermain saham itu Zoom itu naik luar biasa karena apa karena mereka itu sudah ada sebelum masa pandemi dan karena masa pandemi ini mereka itu menjadi salah satu platform yang dibutuhkan itu juga yang terjadi dengan ruang guru kemudian YouTube-YouTube edukasi yang lain masalahnya adalah apakah kalau kita mau bandingkan itu dengan guru tentu itu adalah itu bukan sesuatu yang Apple to Apple bukan sesuatu yang menurut saya itu bisa dibandingkan karena yang pertama kenapa anak itu lebih suka memilih YouTube yang pertama adalah karena pasti anak itu akan mencari zona nyaman mereka tergantung apakah mereka itu audio anak yang suka dengan suara atau dengan gambar saja cukup atau gabungannya audio dan visual mungkin tadi yang ditanyakan oleh Ibu Lisa Ibu Lina Ibu Lina itu mungkin anaknya itu sebagai juga anak-anak anak-anak kebanyakan mereka itu tertarik dengan gambar bergerak yang ada suaranya dan itu justru jauh lebih menarik karena apa kalau kita itu missnya atau gurunya itu gurunya itu mengajar tentunya itu yang pertama animasinya itu tidak akan tidak akan bisa kita bandingkan dengan animasi yang ada di YouTube tersebut mungkin kualitas suaranya dan lain sebagainya tetapi ada satu keunggulannya yaitu apa kalau kita itu mengajar seperti ini akan ada komunikasi dua arah sedangkan kalau anak-anak menonton video YouTube lewat platform YouTube edukasi apakah anak-anak itu jika ada sesuatu yang muncul di pemikiran mereka ada pertanyaan apakah platform tersebut bisa memberikan imbal-baliknya mungkin saya rasa itu perbedaan jadi tadi dipertanyaan terakhir dari Ibu Lina kira-kira ada upaya apa dari sekolah untuk bisa memperbaiki yang bisa dilakukan mungkin itu sederhana tetapi mungkin bisa memperbaikinya Mr. Dewa tadi oh ya tentu saja apa yang perlu diperbaiki oke yang perlu diperbaiki tentunya adalah kemampuan guru kemampuan guru jadi kalau guru di sini nah guru di sini ini kami itu juga dalam proses belajar juga dalam proses belajar dalam waktu yang cukup cukup singkat ini guru itu juga diminta untuk menjadi seorang video editing yang baik juga bagaimana guru itu dan ini ini juga saya alami juga saya alami karena teman-teman saya itu juga mempersiapkan video tentunya tingkatannya akan berbeda ya dari TK itu kalau menurut saya saya itu justru lebih salut dengan para guru pendidikan anak usia dini TK ya semakin ke bawah levelnya dari TK itu semakin ke atas dalam level mahasiswa kan anak-anak sudah semakin sudah semakin apa bisa bisa mandiri ya tetapi TK bagaimana cara mereka itu bisa attract attention mereka ya bagaimana guru itu bisa selalu menjaga anak-anak itu tetap tertarik pada mereka saya punya beberapa teman yang merupakan guru TK ya baik di Salatiga ataupun di beberapa kota mereka itu kerja kerasnya itu luar biasa ya kalau saya lihat mereka di postingannya itu misalnya kebetulan beberapa di sekolah Kristen mereka itu untuk morning service itu apa ya semacam ibadah pagi ibadah bersama di pagi hari itu biasanya kan kalau ibadah biasanya kita membaca firman nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya mereka itu sampai memakai apa kostum ada kostum singa kostumnya mereka menjadi daun dan lain sebagainya waktu saya tanya ini kostumnya itu dari mana ya kita bersama-sama menjahit menjahit sendiri luar biasa sekali ya gunanya untuk apa supaya anak-anak itu tidak monoton ya kalau hanya mendengarkan gurunya saja seperti ini semakin kebawah itu tingkat konsentrasi anak itu semakin perlu sesuatu untuk menstimulus konsentrasi mereka ya jadi semakin kebawah itu persiapannya itu jauh semakin banyak dan itu fungsinya untuk apa supaya anak-anak itu tetap attach pada apa yang mereka harapkan jadi kalau saya harapkan untuk guru-guru juga mari kita juga sadar bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama tidak hanya orang tua tidak hanya peserta didik tapi guru pun juga bertanggung jawab atas pendidikan di Indonesia ini khususnya kita itu adalah gerda terdepan bagi anak-anak jadi sebisa mungkin kita itu harus membuat anak-anak itu tertarik caranya adalah ini ngomong-ngomong kalau pendekatan yang saya alami dan juga teman-teman yang di sekolah saya saya alami adalah kami itu tidak pernah apa ya tidak pernah lola untuk mempersiapkan segala sesuatu itu baik itu hanya sekedar powerpoint atau kami itu menggunakan alat praga yang lain karena itu ada satu pendapat itu yang cukup cukup populer ya kalau guru itu tidak mau belajar maka dia itu akan tergerus jaman dan dia itu akan tergeser oleh platform semacam YouTube semacam ruang guru dan lain sebagainya jadi ini adalah pilihan kembali ke gurunya apakah mereka itu mau menjadi individu yang bisa digantikan oleh mesin atau tidak jangan pernah berhenti belajar jangan pernah berhenti belajar boleh saya tanggapi sedikit Mr. Trio karena ini saya rasa menarik sekali ya dari Mr. Dewa tadi mengatakan seperti itu saya mungkin menambahkan dari sisi lain jadi peran guru bisa jadi di dalam pandemi ini memang bergeser cuma kalau memang akan membuat konten-konten yang seperti di YouTube saya rasa akan cukup kalah step gitu ya artinya toh di YouTube juga sudah ada dan itu ya dibilang gratis ya tapi ada iklan ya oke kita bisa toleransi sepanjang iklannya tidak merusak perspektif atau apa dari anak kita kita bisa batasi itu juga tapi peran guru saya rasa bisa menjadi seseorang yang membangkitkan semangat belajar dari anak gitu ya karena di YouTube banyak sekali video-video bagus tapi juga banyak yang tidak ditonton begitu ya yang ditonton kalau boleh jujur di Indonesia itu adalah hal-hal yang kebanyakan gitu ya bersifat hiburan ya kalau kita mau menang-menangan view itu kebanyakan yang hiburan-hiburan yang biasanya kurang bermakna bahkan yang ditonton jadi saya rasa peran guru bisa fokus ke membangkitkan semangat belajar anak-anak kebermaknaannya itu seperti apa gitu nah ketika anak-anak sudah menangkap itu dia akan cari konten YouTube dan itu bagus gitu cari konten YouTube yang bermakna dan bahkan guru bisa mereferensikan konten-konten YouTube yang bermakna saya rasa nggak ada masalah dengan itu karena ada sinergi yang luar biasa jadi guru loadnya juga membuat konten-konten itu bisa berkurang gitu ya fokus aja untuk membuat proyek yang memang pas dengan kehidupan anak itu anak itu tertarik tadi bertanya dari Bulina seperti itu ya kok kalau nonton YouTube itu sampai lama begitu ya atau tertarik sekali gitu coba kita lihat anak itu suka nonton YouTube apa mungkin musik mungkin mungkin bertanam gitu ya bercocok tanam gitu ya mungkin juga ada main sesuatu yang dia suka nah kita bisa memfasilitasi ke arah sana saya rasa peran guru bisa disesuaikan juga seperti itu meskipun kalau tadi Mr. Dewo menyampaikan bisa juga belajar skill-skill yang seperti itu saya rasa juga boleh pastinya sah-sah saja kalau itu memang tidak sah-sah saja tapi luar biasa tapi luar biasa mengapresiasi semangatnya Mr. Dewo dan teman-teman sungguh all out saya sangat-sangat mengapresiasi itu luar biasa itu ya oke Ibu Lina sudah terjawab ya dari dua jawaban tadi ya jadi guru semakin kreatif dan guru malah mengarah tidak menggunakan YouTube sebagai kompetitor tetapi menggunakan sebagai alat bantu YouTube sebagai alat bantu belajar baik ini ada pertanyaan kembali dari Ika Ichikaca pertanyaannya adalah penjelasan Mr. Dewo ini harusnya diterapkan ke semua guru mengajar kreatif dan tidak monoton oke ini pernyataan ada support Mr. Dewo dari Ibu Ika Ichikaca ini harusnya semua guru juga memiliki pola pikir yang sama seperti itu ya oke terima kasih Ibu Ika untuk support bagi para guru terutama Mr. Dewo dan teman-teman ini oke pertanyaan lanjut selanjutnya adalah dari Ibu Endah saya sebagai orang tua juga was-was dengan kondisi seperti ini kalau terus-menerus seperti halnya Ibu Henny bilang tadi kita kita kerja cari uang masih direpotkan tiap hari jadi guru sekarang seperti sudah punya gaya belajar yang pokoknya kirim tugas selalu beres sementara materi gak mereka dapat maksimal karena sistem sekolah online ini pertanyaan saya bagaimana kami sebagai orang tua bisa bertahan dengan kondisi seperti ini kerja cari uang dan harus kasih waktu agar banyak waktu yang banyak untuk mendampingi anak sementara kami orang tua juga dituntut bekerja dengan jam yang sama waktu anak sekolah online terima kasih oke ini pertanyaan saya tanyakan dulu kepada orang tua mungkin Bu Henny dalam hal ini sudah menemukan sekolah bagaimana tadi walaupun awalnya masih kebingungan tapi ini sesama orang tua dulu gimana caranya supaya bisa membagi waktu antara bekerja dengan anak itu yang pertama kepada Bu Henny nanti pertanyaan tentang apa tadi anak-anak punya pulapikir hanya kasih tugas tetapi materi yang didapat sedikit nanti saya tanyakan mungkin ke para praktisi pendidikannya oke para pendidik silahkan Bu Henny tentang kalau kemarin-kemarin kan masih ini ya masih bingung kalau sekarang sih udah agak mendingan kan kita jadi tahu oh ini berarti saya harus persiapannya gini kan kalau Orin sekolah dari jam 8 sampai jam 10 berarti saya bisa mendampingi dari jam 8 paling enggak sampai jam 9 satu mata pelajaran satu mata pelajaran saya lihatin maksudnya anaknya gimana nanti kalau ada yang enggak bisa tugas-tugas gitu saya sebisa mungkin saya bantu dia ngerjain walaupun dia enggak bisa baca saya dia 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 pokoknya dia asal bisa jawab gitu aja lah pokoknya asal dia bisa jawab jadi sebisa mungkin kita melakukan waktu kalau saya sih karena kerja saya di toko jadi saya masih banyak waktu luang saya tunggu toko nanti belajar setengah jam 15 menit saya bisa belajarin dia nanti lagi omong-omong gitu saya nerapin oh ini pelajarannya tadi diajarin gurunya apa jadi sekarang sih enggak enggak gitu ya stres pikir-pikir karena kita banyak kerjaan cuman kalau sekarang lebih ke udahlah pasrah aja sesuai kemampuan anak kita juga toh sekolah juga enggak nuntut banyak ke kita maksudnya anak juga enggak harus mengerti 100% tentang pelajaran soalnya memang guru juga menyadari kondisi anak sendiri dan orang tua sendiri jadi sekarang lebih sifatnya kalau udahlah pasrah bisa ngajarin gini anaknya bisa nerima gini ya harapan saya nanti segera masuk jadi udah udah enggak kayak gini lagi ini artinya sharing sesama orang tua yang mengalami persoalan yang sama dan tadi saya menarik ada satu pernyataan yang mungkin saya tanyakan ke Mr. Edward tadi bahwa kesadaran orang tua bahwa sekolah tidak menuntut terlalu banyak apakah masih ada pemikiran ketakutan orang tua adalah bahwa standar penilaiannya itu disamakan waktu dulu sewaktu sekolah tetap muka ini Mr. Edward mungkin bisa disampaikan karena tadi anak terima materi sedikit yang penting bikin tugas itu nanti jangan-jangan nilainya hancur itu silahkan kalau boleh jujur ini secara umum sebenarnya itu tadi pertama kali kita harus yakin dulu bahwa ini memang suasana darurat mungkin perang darurat mungkin sama jadi tidak bisa kita mengharapkan sesuatu yang sama persis dengan yang dulu tapi saya tidak berkecil hati dalam arti ini juga mengajak teman-teman sekalian orang tua juga teman-teman pendidik yang lain supaya tidak berkecil hati bahwa itu tadi yang didoakan oleh Pak Hengki saya rasa itu sudah terjadi di masa pandemi ini jadi banyak hal yang bahkan bisa lebih baik dalam sisi lain kita terapkan di dunia pendidikan jadi begini kalau misal survei anak-anak SMA ini saya bukan survei saya saintifik tapi survei secara relasional anak-anak yang kuliah saya ketemu saya tanya dulu belajar apa lalu saya tanya agak sedikit lebih dalam mungkin mereka sudah lupa karena apa karena belajarnya lebih untuk lulus kalau boleh jujur Bapak Ibu bisa tanyakan ke anaknya masing-masing kalau boleh jujur tanyakan sendiri kira-kira dari 100% materi itu kira-kira berapa persen yang sekarang masih ingat dan sekarang masih dipakai ini perlu menjadi refleksi buat kita apakah ada hal-hal yang lebih bermakna yang kita bisa tawarkan di dalam dunia pendidikan saya di dalam hal ini ingin justru menyemangati orang tua bahwa orang tua itu ini statement orang tua itu lebih bisa mendidik anaknya daripada yang mereka bayangkan saya ulangi sekali lagi orang tua itu sebenarnya lebih bisa mendidik anaknya daripada yang mereka bayangkan ini kenapa saya berkata begitu karena sebenarnya kalau kita melihat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk hidup bukan sekedar bertahan hidup tetapi hidup untuk berkontribusi untuk melakukan sesuatu yang berguna di masyarakat sebenarnya orang tua yang hidupnya tidak 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 artinya bergantung kepada orang lain tidak punya sesuatu yang dikontribusikan di masyarakat saya rasa jarang sekali orang tua yang seperti itu jadi orang tua ini punya skill punya karakter pengetahuan pasti ada juga yang mereka gunakan untuk kontribusi di masyarakat itulah sebabnya kenapa masyarakat hargai mereka dengan sekarang banyak orang kita hidup zaman ini dengan uang dengan apakah itu gaji dengan apakah itu keuntungan profit dan lain sebagainya itu sangat luar biasa untuk bisa dikontribusikan kepada pembelajarannya anak sekali lagi jangan kalau misalnya orang tuanya pedagang ambil barang lalu dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi itu pun ada skillnya itu pun ada kemampuannya itu pun ada karakter yang dibutuhkan risk taking lalu membaca permintaan market permintaan orang-orang di sekitarnya kira-kira mereka butuh apa dan lain sebagainya ada kedisiplinan di sana jadi itu bisa ditularkan kepada anak tidak harus anaknya nanti akan meneruskan usaha toko tapi keterampilan pengetahuan yang itu itu akan bisa dibawa ke bidang yang lain nah saya rasa disini ada kombinasi yang luar biasa antara orang tua dan guru guru bisa membuka wawasan ke yang lain mungkin orang tua kurang ada waktu untuk mengeksplore yang lain guru bisa membuka wawasan ke yang lain tetapi untuk hal yang nyata saya rasa tidak bisa ada yang mengalahkan kehidupan sehari-hari ini sangat nyata jadi kalau saya saya belum mempunyai anak sudah berkeluarga sudah menikah tapi belum mempunyai anak tapi kalau saya bayangkan untuk anak saya saya akan tidak ragu-ragu memilih pendidikan yang memberikan materi tidak terlalu banyak tidak terlalu dalam tidak terlalu luas tidak terlalu dalam bagaimana tapi bermakna sehingga makna itu yang menjadi dorongan buat dia mau belajar lebih contoh aja tadi ini sebut baca tulis saya mungkin tutup komentar saya ini dengan satu pertanyaan lebih kepingin mana kita anak kita bisa baca dan tulis atau anak kita senang baca dan tulis karena ada implikasinya tapi saya tutup di sana terima kasih ini bikin orang penasaran ditutup dengan sebuah perenungan lebih suka mana anak kita bisa baca tulis atau senang baca tulis ini rupanya sudah sedikit menjawab tentang pertanyaan selanjutnya tadi pernyataan terakhir dari Mr. Edward dari Ibu Indri Kusruri bisakah target materi pelajaran pemahaman dasar saja tidak perlu terlalu detail apakah mau dijawab tadi pertanyaannya sendiri yang terakhir ini bicara tentang menjawab sekalian dielaborasi sedikit supaya menjawab pertanyaan ini oke ketika kita masuk ke hal yang detail apalagi yang sifatnya instruksi dan anak belum lapar saya pakai bahasa makanan kuliner ini di Salatiga di Jawa Tengah kayaknya juga banyak kuliner enak kayaknya banyak yang dengar ini dari Jawa Tengah juga jadi sebelum anak lapar kalau kita kasih makanan mau makanannya seenak apapun biasanya nggak terlalu lahap dia makan bahkan kalau maupun itu agak-agak mereka itu seperti ya ini untuk menyenangkan orang tua saja nah tapi kalau pun makanannya itu yang ada tidak terlalu enak tetapi kita membuat mereka itu punya rasa lapar rasa ingin tahu kebermaknaan tadi itu saya rasa mereka akan cari jadi apakah kita mulai dengan yang detil atau kalau kita mulai dengan wawasan dulu atau kita mulai dengan konteks dulu nah ini jadi penting jadi pendidikan kita kebanyakan ini bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia hampir seperti ini orientasinya sangat-sangat menuju konten bukan ke konteks kalau konteks itu pertanyaannya kenapa kenapa kita belajar ini buat apa memangnya penting ya memangnya kita akan pakai atau seperti apa kita bisa terapkan itu konteks tapi kalau konten itu yang detil-detil ini artinya bagaimana rumusnya atau gimana cara mengerjakannya atau apa itu apa ini nah itu detilnya jadi kalau boleh memisahkan kedua hal ini konten dan konteks mana yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak melihat adanya youtube melihat adanya sumber belajar yang sangat banyak hari-hari ini konten saya rasa pamurnya lebih turun meskipun tetap penting tetap penting tapi pamurnya turun karena banyak yang menyediakan nah sedangkan konteks tidak banyak yang menyediakan bahkan konteks ini kalau kita tarik lebih jauh lagi lebih jauh lagi sampai satu titik dimana itu titik yang menurut saya mungkin paling hampir satu hal yang paling jauh mengapa kita hidup nah kalau anak sudah tahu mengapa kita hidup dia gak akan bosan dia gak akan sampai bunuh diri stres sesetres apapun kalau dia tahu kenapa dia hidup tujuan kita hidup apa kenapa kita disini dan lain sebagainya dia akan survive bahkan dia akan berkembang terus jadi bagaimana konteks bukan konten saja karena konten sekarang banyak yang menyediakan oke terima kasih sangat-sangat bagus jawaban itu saya terbuka ini dengan jawaban itu terus terang saja karena pola pendidikan yang selama ini dipahami adalah konten ternyata konteks itu lebih penting penting sangat penting bahkan yang bisa menyampaikan konteks itu malah orang terdekat dalam hal ini orang tua dalam posisi ini nah pertanyaannya sekarang saya masih-masih disini untuk Mr. Dewa sedikit saja jawabannya apakah memungkinkan konteks itu atau tadi pemahaman dasar itu tidak terlalu detail apakah pemerintah memberi keleluasan dari pembukaan statement tadi opening statement tadi bahwa pemerintah memberi kebebasan apakah ini mungkin dilakukan sekolah silahkan oke terima kasih sangat mungkin dilakukan sekolah oke karena kami pun berusaha sebagaimana mungkin menyederhanakan materi yang ada tidak mengurangi mutu pendidikannya tetapi kami halo apakah saya saja yang tidak bisa mendengar atau semuanya cek cek oke silahkan Mr. sekali lagi untuk materi untuk materi sistem penilaian dan lain sebagainya itu sangat mungkin untuk kita untuk kita sederhanakan dan saya sangat setuju jika ini saja untuk penilaian kalau kurikulum 2013 itu kan ada tiga aspek penilaian ada sikap kemudian sikomotor dan kognitifnya dan untuk penilaian sikap saja sudah kita hilangkan saat ini karena kita tidak bisa tidak bisa menilai anak itu secara real ya bagaimana kita bisa menilai sikapnya mungkin yang bisa menilai adalah kedisiplinan saja tapi itu kita juga diberi kebebasan untuk bagaimana itu sesuai dengan konteksnya dan satu lagi saya tertarik dengan tadi yang dikatakan oleh Mr. Edward terkait dengan kuliner terkait dengan kuliner bagaimana seorang anak itu bisa memiliki rasa lapar itu adalah tugas dari orang tua untuk untuk bisa untuk bisa meluruskan anaknya supaya mereka itu memiliki satu makanan favorit mereka misalnya oh ini misalnya anaknya ini suka anaknya ini suka apa suka apa ya misalnya nasi goreng cumi hitam misalnya karena saya baru kemarin makan itu nasi goreng cumi hitam ini ini enak sekali orang tuanya yang menyuapi orang tua yang menyiapkan tapi tugas guru adalah memperkenalkan kekayaan kuliner kepada anak bagaimana seorang anak itu bisa tahu bahwa makanan favoritnya itu adalah nasi goreng cumi hitam kenapa tidak lobster kenapa tidak apa karena guru itu tanggung jawab guru itu adalah memperkenalkan kekayaan kuliner itu atau kekayaan konten itu tadi kepada anak kemudian nanti tugas dari anak itu adalah menemukan jadi diri mereka oh ternyata setelah saya mencoba berbagai macam makanan setelah saya mendapatkan berbagai macam ilmu ada satu ilmu yang ingin saya pelajari ilmu bahasa misalnya saya ingin menjadi seorang filsuf misalnya saya ingin fokusnya ke matematika dan tugas orang tua bersama dengan guru selanjutnya adalah supaya mereka itu bisa tidak hanya makan makan cumi hitam itu bahkan mereka bisa membuat itu sendiri kalau itu memang menjadi satu hal yang mereka inginkan tapi sekali lagi konten dan konteks tadi tugas guru adalah memberikan konten supaya anak itu juga mendapatkan pengetahuan kuliner yang luas sebelum mereka memilih satu hal yang mereka sukai menurut saya seperti itu sih ideologinya terima kasih mister saya senang tadi perubahannya cumi hitam bukan lobster lobster masih sensitif gak usah kita bahas lebih lanjut tentang hal itu terima kasih untuk jawaban-jawaban saya rasa bagi penanya tadi sudah cukup menjawab tentang masalah detail atau yang tadi detail ataukah yang hanya pengantarnya saja tapi yang penting adalah konteks dan konten tadi kita perlu pahami bersama dan sudah dibukakan baik pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rini Lodok pertanyaannya adalah anak saya sekolah di SD Negeri dengan keterbatasan media untuk sekolah online akhirnya anak saya di rumah tidak sekolah dan akhirnya hanya bermain oh berarti ini keterbatasan media di sekolah ya apakah tidak ada cara yang lebih mudah agar anak-anak bisa tetap belajar terima kasih ini dari pendengar Elisa tentunya terima kasih Elisa Radio tentunya ini pendengar Elisa silahkan jika sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai dan akhirnya anak-anak hanya dirumahkan istilahnya dan akhirnya anak-anak bermain ini kira-kira ada cara yang lebih mudah agar anak-anak bisa belajar apakah tanggung jawab ini langsung diambil sepenuhnya oleh orang tua atau ada cara lain ke Mr. Edward dulu gimana ini Mr. ini memang perlu dilihat kasus per kasus begitu ya apakah dari sekolah memang juga kooperatif sekolah negeri juga kasus per kasus apakah kepala sekolah guru juga mereka memang punya satu komitmen yang cukup tinggi itu juga yang perlu dipastikan ketika kita kontak dengan mereka apakah itu akan bersambut begitu ya tapi nah itu bisa ditelusuri pastinya namun kalau saya boleh ini ya memberikan satu semangat bukan hanya semangat kosong pastinya tadi saya sudah dahului bahwa sebagai orang tua kita punya kemampuan untuk mendidik anak lebih dari yang kita bayangkan ini secara umum begitu ya nah Ibu Rini mempunyai waktu untuk mengikuti sesi webincang ini atau webincang ini saya rasa Ibu punya satu komitmen Ibu punya satu semangat yang cukup ya cukup untuk memulai dengan hal-hal yang sederhana SD saya kurang tahu anaknya Ibu Rini ini SD kelas berapa tapi bisa dengan kembali ke tadi ya filosofi dari pendidikan tadi belajar dalam konteks pekerja tadi saya rasa mungkin bisa ada satu contoh detil saya nggak tahu ini kelas berapa jadi mungkin saya ambil yang secara umum saja SD mungkin sudah bisa melakukan pekerjaan pekerjaan rumah membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah contohnya saja misal ketika kita mungkin nyabu ngepel ini kalau bekerja saja pastinya ya pokoknya bersih gitu nah tapi kalau misal mau belajar dalam konteks pekerja pekerjanya ngepel menyapu ngepel rumah ini banyak yang bisa dipelajari contohnya kita bisa tanya kenapa kok ini ya kok kita pakai sabun yang itu bukan sabun yang lain memang di sabun yang sabun pel itu ada apanya gitu ya coba kita google google disini menjadi content provider tapi konteksnya adalah ketika anak ini menyapu membantu orang tua dia jadi ingin tahu nah disitu belajar dan saya rasa pelajaran itu kalau keluar nanti di ujian dia pasti bisa jawab karena belajarnya ini nyata belajarnya ini bermakna saya rasa banyak sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa dikontekstualisasikan menjadi pembelajaran seperti itu memang membutuhkan satu proses gitu ya satu komitmen satu apa ya energi untuk berpikir tapi saya rasa saya melihat ibu punya semangat dan orang tua-orang tua yang lain yang join disini juga punya semangat artinya peduli dengan pertumbuhan anak saya rasa itu yang saya mau sarankan banyak contoh-contoh yang lain misal menyiram tanaman tanya lebih lebih jauh jangan hanya asal menyiram tanaman saja tapi tanya lebih jauh mungkin anak-anak yang kelas 1 mungkin dikasih penggaris mereka bisa belajar pengukuran hari ini tanamannya berapa cm besok berapa cm besoknya berapa cm nah mereka mengukur tidak disengaja mereka sudah belajar tentang angka hitung daunnya hari pertama daunnya berapa hari kedua daunnya berapa ini sudah belajar hari dan sudah belajar hitung-hitungan kalau hari ini 5 daun kemarin hanya 3 daun berarti pertambahannya berapa daun nah ini sudah hitung-hitungan jadi sangat kaya sekali sebenarnya kalau kita bisa hidup 24 jam 7 hari seminggu dan kita juga terus hidup bahkan di tengah pandemi ini saya rasa banyak kok skill-skill yang kita sudah punyai pengetahuan-pengetahuan dan karakter-karakter yang kita sudah punyai untuk bertahan hidup jadi itu yang perlu kita lihat sebagai modal untuk diwariskan ke anak-anak bahkan kalau boleh saya bilang itu bahkan lebih bermakna daripada hanya menghafal hafalan-hafalan di sekolah dan menyelesaikan tugas-tugas kalau itu tidak bermakna tapi seperti yang tadi dijelaskan Mr. Dewok ketika itu dilakukan secara kreatif sekolah banyak hal yang dieksplor tadi saya dengar PR-nya adalah mengamati semut wah itu asik luar biasa begitu ya jadi itu bisa didiskusikan dan itu luar biasa nah pastinya kalau sekolah menyediakan itu luar biasa kita bersyukur tapi kalau kasus Ibu Rini seperti ini saya rasa bukan akhir dari segalanya jadi masih banyak ruang gerak hanya mungkin kita yang perlu menyesuaikan perspektif-perspektif tetapi kita kita bisa itu orang tua sudah dikaruniai oleh Tuhan kemampuan bahkan lebih dari yang kita pikirkan lebih dari yang kita bayangkan terima kasih mungkin saya sedikit menambahi kekhawatiran orang tua disini adalah bahwa kita kita masih seringkali punya patokan standar bahwa nilai-nilai yang di sekolah itu masih sama dengan yang dulu jadi kita ketakutan sendiri harus menyamakan sampai standar itu padahal pemerintah sendiri sudah menurunkan standar tersebut oleh karena kondisi seperti ini dimaklumi secara global jadi jangan takut dengan standar oh nanti kalau anakku nggak sepintar dulu dan sebagainya nggak standarnya sudah turun jadi pemerintah pun sudah mengarah mulai mengarahkan ke konteks lebih banyak daripada ke konten jadi belajar di rumah bersama orang tua itu juga merupakan salah satu cara itu tadi ya pertanyaan Ibu Rini tadi ya salah satu cara yang lebih mudah agar anak-anak tetap belajar oke baik pertanyaan selanjutnya kepada dari Bapak atau Ibu Mega Karanggondang dari Karanggondang ini nama daerah Mister Karanggondang pertanyaannya adalah saya guru sekolah dasar di desa apakah boleh diberi cara agar saya bisa tetap membantu orang tua murid dalam mengajar di rumah oke ini saya tanyakan ke Mister Dewa ya sebagai praktisi nanti boleh ditambah Mister Edward atau mungkin yang lain silahkan Mister Dewa sesama pendidik ada bagi-bagi tips silahkan oke saya guru di sekolah dasar di desa apakah boleh beri cara saya tetap bisa membantu orang tua murid dalam mengajar di rumah oke dalam hal ini adalah mengajar itu kalau ini sebagai guru ya ada baiknya kalau kita itu memberi materi memberi materi terhadap anak-anak itu bisa mendapatkan materi itu dari mana saja dari Google dari Youtube dari manapun kemudian tadi kalau boleh saya kalau boleh saya apa pakai contoh yang tugas yang didapat oleh anaknya Mister Satrio ini tugas dari saya itu mengamati semut itu bukan hanya sekedar mengamati ya sebelum saya mendapatkan sebelum saya memberikan tugas mengamati semut itu materinya itu adalah teks laporan observasi untuk bahasa Indonesia kelas 7 jadi disitu saya ajarkan bagaimana bagaimana apa memberi deskripsi umum tentang sejarah semut itu bagaimana dimana biasa dia ditemukan kemudian bagaimana cara menuliskan ada sedikit bagaimana menuliskan nama ilmiah semut itu bagaimana dan lain sebagainya baru kemudian di observasinya sifat-sifatnya dan lain sebagainya dan kenapa saya memilih semut itu sebenarnya saya memberi anak-anak kebebasan tidak melulu semut tetapi silakan observasi tanaman satu tanaman atau satu hewan yang bisa kalian temukan di sekitar rumah kalian jadi tidak perlu wah saya mau janda bolong misalnya tidak ada beli dulu minta papanya beli tidak usah tidak usah atau mau mengobservasi apa tapi apa yang ada di sekitar kalaupun tidak punya tidak punya hewan perlihatan atau tidak ada tumbuhannya menarik pakailah semut pakailah cicak pakailah apapun itu yang ada di seluruh jadi saran saya adalah sebagai guru kita itu harus harus tetap harus tetap kreatif dalam membuat satu ide ide pembelajaran dan supaya kita itu harus mengutakati kerangka materi kita supaya materinya itu bisa dikerjakan oleh anak dalam cakupan rumah dalam cakupan rumah dalam jengkungan sekitar dimana mereka itu bisa mendapatkan bantuan dari orang terdekat mereka yaitu siapa orang tua sebenarnya mungkin nanti setelah ini membantu ya dan tentunya sebagai guru yang baik itu yang perlu diperhatikan adalah adanya penyampaian materi yang yang jelas terlebih dahulu adanya penyampaian materi yang jelas jangan hanya sekedar materinya itu di atas gunung esnya kemudian kita tugasnya itu sampai ke bawah sampai ke bawah sampai ke lapisan terdapat tidak tapi justru dibalik penjelasannya itu yang penjelasannya itu yang kita berikan itu jelas tugasnya itu kita berikan yang sesederhana mungkin tapi tetap tadi bisa digunakan untuk mengakses untuk menilai perkembangan mereka di dalam materi itu kemudian bagaimana kita juga bisa membantu orang tua di dalam mengajar di rumah khusus untuk di sekolah saya kami menyediakan itu ya sedang baru saja kami launching kami menyediakan BK online BK online jadi ada satu guru BK bimbingan konseling kalau dulu kan bimbingan konseling itu hanya untuk anak-anak yang anak-anak yang dalam tanda kutip bermasalah ya kalau di di pola pikir kita yang masih mungkin sudah agak kuno sudah agak lama ini tetapi sekarang guru BK itu kita manfaatkan guru BK itu menjadi sahabat bagi orang tua terkhusus bagi peserta didik itulah kenapa kami juga secara aktif kami itu melihat bagaimana perkembangan peserta didik itu dan kalau dirasa ini juga terbuka untuk orang tua ya kami juga terbuka untuk orang tua dan kalau merasa orang tua-tua yang bermasalah pasti kami akan selalu membantu lewat salah satu salah satu layanan kami yaitu layanan bimbingan dan konseling online jadi saran saya untuk Ibu Mega dari Karanggondang yaitu tetap jangan lupakan semangat mengajar jangan lupakan semangat mengajar kita tidak perlu membedakan semangatnya apakah anak-anak itu belajar dari rumah atau dalam sekolah hakikatnya itu sama bahkan kita tidak perlu membedakan ini untuk semangatnya tetapi untuk pendekatannya kita perlu kreatif di dalam mengembangkan materi supaya itu bisa digunakan di rumah dengan bantuan orang terdekatnya dengan orang tua dan kalau boleh saya ini dalam setiap dalam setiap hal yang tersendiri dalam kehidupan kita saya yakin dan percaya bahwa itu semua atas kehendak dari dan seperizinan dari Tuhan itu yang saya percayai termasuk juga pandemi ini bukankah dengan pandemi ini mendekatkan kita dengan anak kita saya pun mengalami hal yang sama dari yang semula saya tidak tahu kalau anak saya itu memiliki masalah dengan matematika dengan bahasa Inggris misalnya ternyata setelah setelah saya itu Pak saya dan istri saya melihat anak saya bagaimana dia belajar oh ternyata anak saya belajar ini ternyata saya menemukan saya menemukan banyak hal yang bisa kita kembangkan bersama dan itu akan meningkatkan bond kita sebagai keluarga ya kalau kita memiliki pola pikir yang positif karena saya melihat oh ternyata anak saya selama ini punya masalah di matematika dan bahasa Inggris karena kalau saya tanyai paling saya tanyai setelah sekolah gimana tadi belajarnya bisa anak pasti akan 100% menjawab bisa bagaimana atasnya bisa tidak bisa karena cenderung kita itu menghindari konflik ya kalau anak-anak seusia itu ya tapi dengan adanya ini saya itu belajar banyak bahwa ternyata selama ini ada hal yang ada hal yang belum pernah saya eksplor sebelumnya dengan anak saya sebagai ayah sebagai istri sebagai keluarga dengan anak saya dan bukan ini adalah momen yang cukup kita rindukan ya kita bisa lebih lama dengan anak kita di rumah meskipun dengan segala kesibukan kita itu yang mungkin sih saya saya syukuri baik terima kasih mister jadi mungkin ini menjawab bagi rekan guru dari ibu mega karanggondang ya tentang kekreatifan dan apa namanya memberikan tugas-tugas yang ada di sekeliling rumah dalam cakupan rumah tadi ya supaya bisa dikerjakan bahkan bersama orang tua oke baik ini waktu kita berjalan terus dan tanpa terasa kita udah berjalan lama loh ini kita bicara tapi masih asik saja saya akan bacakan saja beberapa curcol ini ya curcol-curcol jadi ini ini tanggapan-tanggapan ya supaya saya terbacakan supaya teman-teman yang sudah menyampaikan curcolnya ini bisa apa namanya terakomodir gitu ya ya oke dari Mr. Sanfri saya sampaikan dulu ini bukan pertanyaan tapi ini curhatan ya saya seorang guru dan ayah dari dua orang anak saya beruntung memiliki istri ibu rumah tangga anak-anak saya belajar online ditemani istri saya istri saya tidak merasa stres karena keadaan ini justru bahagia karena ada hal baru yang seru yaitu menemani anak-anak belajar online saya sebagai suami berusaha mencukupi kebutuhan finansial keluarga puji Tuhan tidak kekurangan puji Tuhan Mr. ya gaji seorang guru untuk menghidupi dua orang anak dan satu istri tidak mungkin bisa bayar pembantu saya melihat beberapa orang tua suami istri bekerja membanting tulang punya segalanya tetapi masih stres di situasi anak belajar online oke ini satu pernyataan Mr. Sanfri nah ini diteruskan di dalam postingan selanjutnya pernyataan juga pertanyaan yang berhubungan dengan curcal saya tadi ini baru pertanyaan apakah di zaman sekarang ini kedua orang tua wajib bekerja mencari uang apakah profesi ibu rumah tangga sudah mulai punah dan sudah tidak relevan di zaman ini gitu ya ya Mr. saya boleh boleh sampaikannya aja ya ini adalah sifatnya sangat personal sekali untuk menjawab hal ini tapi sebenarnya kalau Mr. Sanfri kemarin ikut acara ngobras dengan gembala kita bicara tentang hal ini kita menyinggung sedikit tentang peran wanita apakah sekarang ini wanita juga harus dua-duanya kerja sampai akhirnya stres dan sebagainya apakah ibu rumah tangga punah dan sebagainya sekali lagi kemarin kita sudah bahas ini dan jawabannya sangat keren mungkin saya gak tahu apakah ada rekamannya untuk acara kemarin ngobras dengan gembala saya rasa ada di 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 facebook fanpage betani.fm kalau gak salah disitu terjawab semua pertanyaan Mr. Sanfri ya tentang peran ibu rumah tangga ya kembali lagi ini sifatnya Churchill masih ada lagi yang ingin disampaikan dari ini juga Churchill ya dari ibu Ani dari Radio Elisa anak saya Rachel 12 tahun kelas 12 maaf kelas 12 belajar sudah mandiri jadi saya tidak terlalu khawatir tetapi terkadang setelah dia mengerjakan tugas kelihatan lelah dan kepikiran bagaimana cara saya sebagai orang tua bisa membuat anak lebih fun setelah mengerjakan tugas oke ini dijawab sedikit aja boleh ya masih ada waktu sedikit bu Henny boleh menjawab gimana caranya supaya anak-anak fun diajak makan keluar atau gimana bu Henny ini pertanyaan sesama orang tua diajak makan keluar enggak maksudnya dikasih rewat juga kan misalnya oh ini anaknya suka es krim udah ngerjain yuk dibeliin es krim walaupun cuma 5 ribu 10 ribu anak udah happy banget kayak gitu cari dia senengnya apa anak itu kelemahan anak itu pada makanan biasanya gitu kalau anak saya loh ya jadi dia habis ngerjain apa es krim nih es krim Indomaret itu udah udah happy menggantikan rasa capek dan tadi ya oke bu jawabannya adalah berikan reward atau setidaknya pujian gitu ya itu itu cukup membuat anak merasa ada yang menemani dia tidak berjuang sendirian gitu ya jadi tidak merasa kelelahan walaupun sebagai tadi dikatakan sudah besar bisa mandiri oke tetapi tetap pujian itu tetap membuat anak merasa tidak berjuang sendirian itu jawabannya ya reward kalau bisa es krim es krim kalau bisa yang lain yang lain gitu ya oke oke jawabannya begitu Ibu Ani masih ada satu lagi dari Ibu Susi Widyasari ini oh sekedar sharing ini rupanya bisa menjadi sebuah pemikiran bersama sebagai closing juga ya bagi kita sekedar sharing saja bahwa dalam menyikapi berbagai permasalahan yang muncul pada pembelajaran online ini perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak apakah itu orang tua atau guru untuk dapat melihat permasalahan ini dari perspektif kedua belah pihak sehingga tidak ada kecenderungan sikap untuk memojokkan salah satu pihak diperlukan adanya kerjasama antara orang tua dan guru agar pelaksanaan pembelajaran online ini dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan terima kasih oke ibu Widya ibu Widya diasari ini juga seorang pendidik saya saya tahu ini dan ini merupakan sebuah statement yang sangat bagus yang sebenarnya ini akan nanti saya pakai sebagai closing saya tetapi sudah dibuatkan closing saya mengucapkan terima kasih untuk pernyataan ini bahwa melalui acara pada malam hari ini kita bisa setidaknya mengurai salah pengertian antara guru dan orang tua mungkin dan adanya Mr. Edward di tengah-tengah kita itu juga bisa memberikan gambaran lebih global lagi tentang filosofi dasar pendidikan kita banyak belajar pada malam hari ini bahwa belajar itu tidak harus ada di ruangan kelas belajar itu tidak melulu konten belajar itu sekarang mudah bergeser kepada konteks juga dan itu bisa dilakukan dimanapun juga oleh pendidik siapapun juga bahkan oleh orang tua dan saya sangat suka dengan pernyataan tadi bahwa orang tua lebih bisa mendidik anaknya daripada apa yang mereka bisa pikirkan secara naluri ya Tuhan sudah karuniakan kepada kita satu karunia mendidik dan itu waktunya sekarang dalam kondisi seperti sekarang daring itu waktu kita menggunakan karunia itu dan benefitnya sangat banyak keuntungannya akan sangat banyak tadi anak jadi lebih dekat dengan kita kita jadi lebih memahami anak itu benefit yang sangat bagus itu merupakan doa Pak Enggi di awal tadi itu blessing in disguise ada blessing disitu kemudian kita apa namanya kita bisa lebih tahu tentang bahwa pendidikan itu apa namanya lebih kepada untuk hidup pendidikan itu untuk menghadapi kehidupan yang lebih bermakna bukan hanya untuk sekedar survive tetapi untuk kehidupan yang bermakna di masa depan dan itu lebih banyak kita menuangkan konteks di dalam pendidikan kepada anak-anak kita dan juga sekali lagi pemerintah sudah bukan menurunkan standar tapi sudah memberikan ruang kepada pendidik dan kepada orang tua dan tentunya kepada anak bahwa standar pendidikan atau standar pencapaian itu tidak sama dengan dulu kita sedang mengalami perubahan yang secara mendadak pemerintah juga sudah memberikan kebijakan yang sangat bagus untuk hal itu jadi ada kebebasan bagi guru ada kebebasan bagi anak dan jangan takut nilainya bukan kayak dulu nilain numerik yang dinilai adalah nilai 1, 2, 3 sampai 10 atau 10 sampai 100 CDE bukan tetapi lebih banyak pendidikan karakter itu mulai diangkat lebih banyak pendidikan dalam bidang konteks itu lebih banyak kira-kira itulah yang menjadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan bagi kita semua yang ada di pembicaraan perbincangan di melalui Zoom pada malam hari ini jadi setidak-tidaknya bagi para orang tua termasuk saya saya merasa ada kelegaan kelegaan dimana bahwa kita tidak terlalu dituntut terlalu banyak karena sebenarnya naluri mendidik itu kita miliki bahkan jauh lebih baik dari apa yang bisa kita bayangkan oke itu yang menjadi closing statement Mas Yok satu lagi Mas Yok dari pembicaraan ini kok aku nemunya gini ya saya dapat sesuatu dari Zoom bintang ini ya saya merasa bahwa keberhasilan seorang anak tidak lepas dari peran orang tua begitu juga dengan nilai anak jadi misal orang tua berharap nilai anak bagus orang tua harus bersedia untuk mendampingi dan mengawasi mereka itu Mas Yok closing closing punchline nya bukan ada di moderator tetapi ada di narasumber terima kasih itu bisa menjadi perenungan bagi kita terima kasih Bu Eni untuk closing nya yang sangat bagus sangat sangat menyadarkan kita effort orang tua menentukan anak haleluya puji Tuhan puji Tuhan terima kasih banyak tapi sebelumnya boleh sebelum kita tutup dengan tadi kita sudah buka dengan doa kalau boleh yang ada di platform Zoom ini bisa membuka terlebih dahulu kameranya mungkin akan diambil gambarnya terlebih dahulu oleh admin untuk diabadikan gambarnya terlebih dahulu silahkan semua bisa membuka kameranya bersama-sama oke terima kasih masih menunggu beberapa silahkan kamera dibuka untuk kita diambil gambarnya nanti tolong kami minta tolong untuk adminnya hostnya yaitu Debbie untuk bisa mengambil gambarnya nanti kamu yang kasih apa-apa Debbie udah oke siap oke siap yang ada aja oke senyum jangan lupa oke siap 3 2 1 oke udah oke terima kasih semuanya terima kasih untuk beberapa teman yang mengikuti melalui radio Elisa 103.9 FM terima kasih yang mengikuti melalui Youtube terima kasih yang mengikuti melalui Facebook Berita Petani dan terima kasih untuk semua saudara-saudara yang mengikuti melalui platform Zoom ini semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk pendidikan anak-anak kita juga hari ini dan ke depan karena Pak Henggi tadi saya gak lihat Pak Henggi masih ada apa enggak saya akan menutupnya dengan doa gitu aja ya oke mari kita berdoa terima kasih Tuhan untuk perbincangan kami yang sungguh-sungguh sangat bermakna dari apa yang bisa kami lakukan sebagai orang tua sebagai guru sebagai stakeholder pendidikan supaya kami boleh menjadi satu seperti doa dari apa yang disampaikan oleh Ibu Susi tadi saling menopang saling bekerjasama untuk menghadapi peperangan yang sebenarnya kami belum siap untuk kami hadapi tetapi ini waktunya kami tidak melihat dari kesulitannya kami melihat dari satu berkatnya bahwa melalui ini semua kami menerima berkat melalui keluarga kami kami boleh bisa melihat pertumbuhan luar biasa anak-anak kami kami juga boleh melihat guru-guru yang semakin kreatif dan terima kasih untuk semuanya terima kasih untuk Mr. Erwat secara khusus yang bergabung bersama kami untuk menjadi narasumber yang membukakan juga apa yang harus kami lihat secara global dan dasar dari pendidikan sebenarnya terima kasih berkati pelayanannya berkati juga pekerjaan-pekerjaannya untuk Mr. Dewo yang mewakili guru-guru Tuhan juga berkati dengan hikmat semakin lebih kreatif lagi semuanya bisa berjalan dengan baik dan untuk seluruh orang tua dan peserta yang ada di semua platform pada malam hari ini biarlah apa yang kami terima bisa membukakan pikiran kami dan kami bisa mendidik anak kami dengan baik terima kasih kami mengucap syukur dalam nama Yesus